Intro Selamat pagi pemirsa UNAS TV, saya Nabila Nur Latifah melaporkan langsung dari Jakarta Convention Center Dimana hari ini Minggu 11 November 2018 Universitas Nasional kembali menggelar wisuda pasca sarjana, sarjana dan diploma 3 periode 2 tahun akademik 2017-2018 Dimana wisuda kali ini Universitas Nasional berhasil meluluskan 1076 wisudawan dari berbagai program studi dan jenjang pendidikan Berikut keliputannya Dalam wisuda kali ini Universitas Nasional berhasil meluluskan 1076 wisudawan dari berbagai program studi dan jenjang pendidikan 3 wisudawan program doktoral, 96 wisudawan program magister, 425 wisudawan program sarjana, 491 wisudawan program sarjana terapan Dan 63 wisudawan program diploma 3 Ada pun lulusan terbaik pada wisuda kali ini diraih oleh Febi Kinanda dari program studi magister manajemen dengan IPK 3,96 Sementara program sarjana diraih oleh Tri Rahmaiti dari program studi biologi dan Adinda Laksmitasari dari program studi sastra Jepang dengan IPK 3,93 Ada pun dari program diploma berhasil diraih oleh Shirley Intansari Ginting dari program studi bahasa Korea Dan Fiska Pamela dari program studi perhotelan dengan IPK 3,97 Selain itu masih ada 143 wisudawan yang lulus dengan predikat cum laude Dalam wisuda kali ini, Rektor Universitas Nasional Dr. L. Amri Bermawi Putra, MA Menyampaikan dalam pidatonya, Universitas Nasional siap hadapi era revolusi industri Universitas Nasional juga mendatangkan Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Dr. Randes Anak Agung Gede Ngurah Puspa Yoga yang menyampaikan orasi ilmiahnya bertemakan Aksesibitas Usaha Kecil dan Menengah untuk mendorong wira usaha tenaga terdidik Selain itu, juga pembekalan dari Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Mr. Kim Chang Boong Terima kasih kepada Universitas Nasional yang telah memberi saya ilmu dan manfaat yang lebih banyak Semoga ilmu yang saya dapat dari Universitas Nasional bisa bermanfaat buat masyarakat dan Indonesia Rasulullah, segala puji bagai Allah, semua ini tercapai juga karena Allah dan juga dukungan orang yang lebih banyak orang tua, dosen-dosen, dan juga teman-teman semuanya, alhamdulillah senang banget. Kurang lebih sama alhamdulillah, yang pastinya lega, cuma walaupun hari ini senang-senang, cuma kedepannya lagi yang harus lebih baik. Nah itu paling ya kendala dari diri kita ya, ngelawan rasa malesnya itu saat apalagi saat-saat bikin nyusun skripsi, nah itu ya yang penuh perjuangan lah, harus revisi juga kan ke dosen-dosennya juga ya, ya semuanya tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar dan alhamdulillah bahagia selesainya setelah itu. Kalau kendala dari pihak kampusnya sendiri alhamdulillah enggak ada, paling pas tugas akhir aja, karena misalnya dosennya sibuk, cuma alhamdulillah ya kalau kitanya sendiri mau ngejar dosennya dan kitanya serius ngerjain tugas akhirnya, alhamdulillah bisa lulus 4 tahun. Dari pertama kuliah itu kita harus punya semangat, mimpi aja, karena kan waktu itu saya pernah ngeliat ya di depan itu, apa masih berprestasi, nah saya juga kepengen jadi seperti itu dan alhamdulillah tersapai. Terus kalau pas kuliah itu paling enggak duduknya di depan, soalnya pengajaran dari dosen tuh cepat masuk biasanya di depan, yang duduk di depan gitu. Terus ya jangan lupa semangat terus, walaupun capek atau gimana tetap semangat, insya Allah pasti bakal. Semangat ya yang pentingnya. Kalau saya pribadi pertama niat dulu, niat kuliahnya itu untuk apa gitu, kalau saya pribadi pengen sukses untuk keluarga gitu, terus selalu minta doa orang tua untuk apapun itu, biasanya saya untuk presentasi kecil ulangan tes harian ataupun tes UAS, selalu minta doa restu orang tua dulu itu insya Allah sangat bantu banget, terus selalu awali apa aja dengan doa dan niat baik. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menonton!